Ketika sebagian orang berpikir bagaimana mengatasi krisis demi krisis akibat dampak pandemi COVID-19 ini, dia justru berpikir bagaimana dirinya dapat memberikan uluran tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia mencoba redamkan rasa takutnya terhadap wabah virus corona yang kian hari semakin bertambah dan tidak tahu kapan akhir daripada wabah ini berlalu. Dia mengorbankan keselamatannya demi kepeduliannya terhadap orang lain. Baginya, apa yang dia perbuat dan dia berikan adalah bagian yang telah diberikan Tuhan kepadanya untuk menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sosok-sosok orang yang penuh kemurahan hati, penuh rasa empati kepada sesama dan seorang yang memiliki hati malaikat. Kriya yang bernama asli Muhammad Ibrahim adalah anak bungsu dari lima bersaudara dari pasangan pengusaha Johnny Wong dan Kartini Martha Atmajang. Pada 21 Juli 2018, bayi Wong bertunangan dengan Paula Verhoeven lalu menikah dengannya pada tanggal 22 November 2018 dan dikarumiai anak pertamanya yaitu Keanu Tiger Wong lahir pada tanggal 27 Desember 2019. Baim pertama kali berkarir tahun 2001 sebagai pemain sinetron. Namun saat itu, Baim tidak begitu serius menjalaminya. Baim memutuskan serius di dunia sinetron tahun 2005. Pertama kali berperan dalam sinetron, cinta hilang, cinta kembali. Setelah itu, ia banyak berperan dalam sinetron. Pada tahun 2018, selain menjadi aktor, Baim Wong dan Paula Verhoeven membuat channel Youtube yang dengan cepat meraih banyak subscriber. Video mereka saat berperan menjadi orang gila di Youtube ditonton oleh banyak penggemarnya dan memasuki trending di Youtube. Baim Wong dan istrinya, Paula Verhoeven berhasil menduduki peringkat pertama sebagai Youtuber dengan penghasilan paling banyak di Indonesia. Channel Youtube Baim Paula saat ini memiliki 14,4 juta subscribers dan terus bertambah. Baim Wong dan istrinya, Paula Verhoeven mengutamakan konten keluarga di channel Youtube Baim Paula. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah inspiratif seorang Baim Wong? Ya, jangan lelah untuk berbagi. Baim Wong mengajari kepada kita semua untuk tetap berbagi, dia mengajari kita untuk selalu dapat bersyukur. Seorang yang memiliki kerendahan hati yang sangat bijaksana. Seorang yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam kesehariannya. Punya tekad dan prinsip yang sungguh mulia. Dia memberikan satu panutan kepada kita semua, yaitu jangan lelah untuk berbagi. Jangan pandang siapa, kepada siapa, seberapa pantas kita berbagi. Namun berilah, sebisa, semampu kita dengan penuh keikhlasan hati. Dia percaya apa yang dia tabur akan dia tuai kembali. Dan dia percaya apa yang dia beri akan menjadi berkat bagi orang-orang yang menerimanya. Menjadi inspirasi bagi kita semua untuk dapat selalu mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan lelah untuk berbagi.